Dua heli waterbombing yang dipinjam BPBD Jambi dikembalikan ke BNPB Pusat. Kini hanya tersisa dua heli waterbombing dan dua heli patroli di Posko Karhutlah Provinsi Jambi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Jambi kembali mengembalikan dua heli waterbombing ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pusat pada tanggal 10 November 2021 lalu. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi Bahyuni Delian Syah mengatakan saat ini tersisa dua heli waterbombing dan dua heli patroli yang masih disiagakan di Posko Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jambi yang berada di Bandara Sultan Tahalama. Dua heli waterbombing dan dua heli patroli ini disiagakan hingga akhir bulan November 2021 ini. Namun apabila curah hujan telah merata di seluruh daerah dalam Provinsi Jambi dan intensitas hujan tinggi berkemungkinan empat heli tersebut juga akan dikembalikan ke BNPB dan status siaga darurat Karhutlah akan dicabut sebelum akhir November 2021. Bahyuni menambahkan pihaknya merencanakan akan melakukan rapat pada selasa 30 November 2021 untuk memastikan curah hujan dan intensitas hujan yang berlangsung di Provinsi Jambi. Hingga saat ini tim masih melakukan patroli di daerah yang apabila tiga hari tidak terjadi hujan. Sebagai kagutan dan lahan kan trennya sudah memasuki musim hujan berarti beberapa daerah sudah basah karena sudah basah heli yang ada di Jambi itu yang tadinya ada enam empat waterbombing dan dua patroli yang duanya kita kembalikan yang duanya kita setanbaikan sampai akhir bulan November ini untuk melakukan mitigasi sebelum kami tutup atau kami cabut status siaga ini. Jadi berapa insenai semuanya? Sekarang ada empat. Dua waterbombing dan dua patroli. Untuk yang patroli masih terbang? Masih. Rian Jenjen, JTV, melaporkan.